Kami memberikan apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 selama ini. Tentu tidak mudah menangani di sektor kesehatan dengan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandemi ini. Bahwa ada kekurangan memang harus diakui. Kami juga memberi apresiasi atas kerja keras di sektor pemulihan ekonomi nasional, di mana Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi, meskipun masih didominasi belanja konsumsi yang juga ditopang government spending dan momentum Ramadan serta Idul Fitri dan Idul Adha. Tentu kami berharap pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh indikator Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia yang baik. Karena hal itu akan menunjukkan dengan terang apakah mesin ekonomi berjalan sebab bila industri dan manufaktur berjalan berarti supply chain juga berjalan, kredit bank bergulir, buruh terus bekerja, dan market menyerap barang. Kami juga berharap industri yang berjalan bukan hanya didominasi industri farmasi saja, tetapi juga industri yang padat karya lainnya. Kepulauan ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Kepulauan luar beli gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Kepulauan luar beli gimana ya? Medcom.id, a part of Media Group News.